Daily Mini Vlog, edisi bawa bocil-bocil mandian di pantai Hai guys, Assalamualaikum, balik lagi di konten aku Jangan bosen-bosen ya Nah sesuai intro, hari ini, eh maksud aku sore ini ya Aku mau ngajak bocil-bocil ini untuk pergi mandian di pantai yang ada di depan rumah Ini kita sengaja lewat jalan pintas, soalnya kalau lewat jalan utama itu Gak jauh sih sebenarnya, tapi kalau mau lewat jalan utama bagusnya tuh naik motor Nah kalau naik motor tuh kayaknya agak repot Karena kenapa? Ya karena personil kita tuh banyak Makanya kita lewat jalan pintas aja, hitung-hitung olahraga gitu guys Ngomong-ngomong, ini ponakan aku disini nangis guys Dia tuh jatuh, makanya digendong sama kakak sepupunya nih yang ada di depan aku Itu yang di depannya lagi itu adalah cuami aku yang lagi gendong anaknya Karena anak aku tuh agak tantrum gitu Gak mau jalan kaki padahal sepupu-sepupunya tuh pada jalan Lanjut disini Pak Su nyuruh aku jalan di depan dia Karena dia ngeliat aku jalan paling belakang dan sendirian pula Makanya dia nyuruh aku pindah ke depan Kata dia takutnya aku hilang tiba-tiba gak kelihatan Gak tau siapa yang ambil gitu Padahal kan kalau dipikir-pikir aku mau kemana ya kok bisa hilang gitu Aneh juga ya Pak Su itu Oke dan akhirnya ini kita udah nyampe di pantai Kalian lihat tuh mereka kesenangan banget berenang Padahal tuh airnya keruh Terus kata orang tuh banyak ubur-ubur Tapi ya namanya juga anak-anak ya Dilarang makin jadi makin dibuatnya Padahal udah diingati jangan berenang Tetap aja berenang Tapi ya gimana ya kan kita memang tujuannya ke pantai Mau mandi dan mau berenang gitu Gak mungkin kan nyampe sini tuh Datang liat-liat aja apalagi ini anak-anak Lihat air sedikit pasti bawaannya pengen berenang Jadi ya kita turutin aja yang penting tuh Kita awasin sebagai orang tua gitu guys Tapi aku gak kebayang guys Kalau memang aku yang punya semua anaknya ini tuh Nah maksud aku tuh Aku gak kebayang aja gitu Kalau semua anak-anak ini tuh lahir dari aku gitu Gak mikir gimana sudah aku pusingnya Mengurusi mereka tiap hari Ngasih makan, ngasih mandi Nyuruh tidur, pakein baju Ya Allah pusing banget pastinya Tapi balik lagi ya tergantung dari pembawaan masing-masing Ada orang tua yang banyak anaknya Tapi tetap adem-adem aja Tetap sabar aja Tapi kalau aku Aku angkat tangan kayaknya Soalnya memang kesabaran aku itu Bener-bener setipis Isu yang mungkin Bisa dibelah jadi seratus lagi gitu Oh iya guys Disini aku tuh gak berenang Aku cuman liat-liatin mereka Karena memang aku gak terlalu suka Sebenernya suka sih berenang Tapi lagi gak mood berenang Karena memang aku gak mau basah-basahan pulangnya Apalagi aku gak bawa baju ganti guys Jadi tuh disini Aku cuman liat-liatin mereka berenang Sambil ngawasi Dan juga sambil ngerekam-rekam gitu Nah setelah mereka selesai berenang Ini aku ngajak mereka pulang Karena memang udah sore banget Dan mereka juga udah kedinginan Kasian Apalagi itu udah mulai banyak Agas tuh Nah guys Kalah tau gak sih Agas tuh Agas tuh kayak nyamuk Tapi kecil banget Gak keliatan Nah kalau di Kalimantan tuh Namanya Agas Aku gak tau kalau di tempat kalian